Halo seller, hari ini saya kembali dengan fitur barunya Bigseller nih yaitu template product. Nah disini saya akan membahas gimana sih cara untuk membuat template product. Nah untuk fitur ini, saat ini sudah support untuk Shopee dan Lazada. Nah sebelum kita masuk bagaimana cara untuk membuat template product, saya ingin menjelaskan untuk template product itu seperti apa sih contohnya. Nah disini adalah template product adalah dimana teman-teman bisa menyimpan informasi produk, dimana jika nantinya dibutuhkan ketika teman-teman upload produk dengan deskripsi yang sama atau informasi produk yang sama, itu teman-teman sudah tidak perlu untuk inputkan manual lagi. Nah jadi teman-teman bisa membuat template produknya, dimana nantinya ketika teman-teman ingin menambah produk, itu teman-teman bisa pilih saja template produknya, dan nantinya informasi produknya itu akan terisi otomatis sesuai dengan informasi produk yang sudah teman-teman input di template produk. Nah jadi memudahkan banget kan nih? Nah langsung saja kita masuk untuk cara pembuatan template produk yang sudah support untuk Shopee dan Lazada. Nah disini template produk itu ada sudah support untuk Shopee dan Lazada. Nah caranya itu kita tinggal masuk ke menu template produk. Nih disini sudah tersimpan di menu listing produknya masing-masing di Shopee dan juga di Lazada. Nah langsung saja contohnya seperti ini. Caranya kita tinggal langsung buat klik buat template. Nah disini nantinya teman-teman bisa inputkan saja nama template yang diinginkan. Contoh produk B. Nah disini juga nantinya teman-teman diharuskan untuk memilih wilayah atau daerah teman-teman. Misalnya kita pilih Indonesia. Nah disini informasi produk apa saja sih yang bisa di inputkan dalam template produk. Nah disini ada kategori dan atribut, deskripsi sampai dengan jasa kirim dan lain-lain. Nah jadi teman-teman bisa inputkan saja untuk kategorinya, terus jasa kirimnya dan juga deskripsinya. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa simpan aja nih kategori apa sih yang biasanya teman-teman gunakan. No brand. Nah lalu kita tambah atribut lainnya. Bisa dipilih saja sesuai yang diinginkan. Nah jadinya ketika teman-teman melakukan penambahan produk dengan informasi produk yang hampir sama dengan sebelumnya ini teman-teman bisa langsung aja memasukkan template produknya agar bisa informasi produknya itu bisa terisi otomatis. Nah lalu juga bisa menambahkan deskripsi produk. Contohnya. Nah untuk biasa kirimnya juga bisa dipilih langsung. Jadi nanti saat teman-teman menambahkan produk itu sudah tidak perlu pilih-pilih checklist-checklist manual lagi. Untuk berat produknya juga sama, bisa di inputkan. Pasang ukuran paket, informasi pre-order sampai dengan kondisi produknya ini bekas atau baru. Contohnya seperti itu. Nah lalu kita klik simpan. Nah untuk template-nya ini nanti akan otomatis terbuat. Nah untuk cara uploadnya gimana sih? Nah untuk cara upload template produknya ini, ini bisa ditambahkan langsung saat produknya itu ada di menu draft. Contohnya seperti ini. Tinggal di klik aja edit. Nah disini nanti template yang sudah teman-teman buat itu akan tersimpan di referensi template produk. Nah misalnya teman-teman ingin input produk, tambah produk baru ini teman-teman sudah tidak perlu lagi nih ketik manual untuk deskripsi produknya. Lalu juga informasi mereknya dan atribut-atribut jasa kirim sampai dengan berat produk dan juga ukuran produknya. Contohnya seperti ini. Produk B Saat kita klik konfirmasi, nah disini semua informasi produknya itu akan otomatis terisi sesuai dengan informasi produk yang sudah teman-teman inputkan saat pembuatan template produk. Nah memudahkan banget kan? Jadi jangan sampai tidak digunakan ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu update fitur terbaru dari Big Seller yang dimana nantinya pastinya kita bakalan terus berkembang dengan fitur-fitur terbaru dan juga yang memudahkan para seller. Jangan lupa untuk selalu follow Youtubenya Big Seller, like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya terkait cara pembuatan fitur dan lain-lain dari Big Seller. Terima kasih, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat semuanya.